Pengkhianat dari Sekte Bulan Biru sudah mati. Ketika para murid dari Sekte Pedang Pengembalian Asal melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan. Tetapi, bagaimanapun, mereka adalah musuh. Bahkan jika mereka tunduk pada Sekte Pedang Pengembalian Asal sekarang, mereka pasti akan tunduk pada Sekte lain di masa depan. Orang-orang seperti itu patut dibenci. Ayam. Kematian beberapa mutan tidak menimbulkan banyak keributan. Semua orang memandang rendah orang-orang yang meninggalkan orang lain. Para murid Sekte Pedang dengan santai menggali beberapa lubang dan mengubur para mutan. Adapun mayat murid Sekte Bulan Biru lainnya. Mereka secara alami harus pamer dan mengirim mereka kembali ke Sekte, dengan kejam menamparkan wajah mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Sekte Pedang Pengembalian Asal mudah ditindas? Di puncak utama Sekte Pedang Pengembalian Asal, setelah Feng Hao kembali, dia melihat pemimpin Sekte Gusu Bayu menderita luka dalam yang serius. Bahkan organ dalamnya pun terluka. Oleh karena itu, dia buru-buru mencoba mengobatinya. Feng Hao memiliki buku persenjataan ilahi dan teknik peremajaan. Memperlakukan Gusu Bayu seperti permainan baginya. Cahaya hijau menyelimuti tubuh Gusu Bayu seperti sutra. Vitalitas yang kuat menyelimuti Gusu Bayu, menyembuhkan luka di tubuhnya. Ini tidak kalah dengan teknik peremajaan. Adegan ini menyebabkan ekspresi semua orang di aula berubah. Mereka berharap bahwa merekalah yang terluka parah. Ah! Seorang tetua dari puncak utama tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh. Pena Tua Chen, ada apa? Gusu Sukin ketakutan. Orang tua itu adalah tangan kanan ayahnya. Dia menyaksikannya tumbuh dewasa dan memperlakukannya seperti cucunya sendiri. Cepat! Cepat suruh senior Feng merawat orang tua ini. Dadaku terasa sangat pengap, sangat menyesakan. Wajah Pena Tua Chen pucat saat dia berbicara dengan kesakitan. Bisa! Dia membuka mulutnya dan bahkan mengeluarkan setegup darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ah! Adegan ini menyebabkan mata Gusu Sukin memerah. Untuk sesaat, hatinya terbakar oleh kecemasan. Dia ingin meminta Feng Hao untuk menyelamatkan Pena Tua Chen. Tapi, Feng Hao sedang merawat ayahnya. Itu adalah pilihan yang sulit. Rasanya seperti calon suami dan ayahnya jatuh ke air pada saat bersamaan. Siapa yang harus dia selamatkan terlebih dahulu? Itu terlalu sulit. Saya sendiri hanya bisa melompat ke air. Gusu Kin panik. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengirimkannya terbang ke arah dada Pena Tua Chen. Sementara Pena Tua Chen melolong kesakitan, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia melihat telapak tangan Gusu Kin yang seperti batu giyok, dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia teringat sebuah kejadian ketika Gusu Kin masih muda. Saat itu, Gusu Kin telah menyelamatkan seekor kelinci kecil. Kelinci kecil itu dilukai oleh pemburu. Kemudian, dia menggunakan telapak tangan kecilnya untuk menamparkan dada kelinci kecil itu. Dia meniru para tetua dalam mentransfer energi vital ke kelinci, dan pada akhirnya, dia memindahkan kelinci itu ke kematiannya. Pena Tua Chen tidak ingin menjadi kelinci kecil itu. Dia buru-buru membuka matanya dan berdiri. Menyeka noda darah di sudut bibirnya, dia terlihat seolah-olah dia sudah pulih sepenuhnya. Lalu, dia berkata dengan serius, Aku baru saja mendapat ide, dan aku menyembuhkan diriku sendiri. Gusu Kin dengan naif mempercayainya. Dia menghela nafas lega dan berkata, Untunglah Pena Tua Chen baik-baik saja. Pena Tua Chen menghela nafas pelan. Dia benar-benar berharap, Senior Feng Hao bisa memberinya kesempatan seperti itu. Mungkin dia bisa menerobos ke alam berikutnya. Segera, Feng Hao menarik tangannya. Di saat yang sama, kekuatan hidup yang kuat itu juga bersembunyi di tubuh Gusu Bayu. Ketika Prometheus melihat pohon peremajaan Feng Hao, mata birunya dipenuhi dengan keheranan. Para ahli dari ras Dewa Asura bisa menyembuhkan diri mereka sendiri ketika mereka terluka. Selama mereka tidak dapat menyembuhkan diri mereka sendiri, itu berarti kekuatan hidup mereka telah berakhir. Namun, seni peremajaan Feng Hao dapat meremajakan kekuatan hidup seseorang. Ini, terlalu menantang surga. Orang tuanya berstatus tinggi di ras Dewa, tapi mereka sudah tua. Kekuatan hidup mereka perlahan memudar, dan mereka mungkin akan segera meninggalkan dunia ilahi dan kembali ke dunia primordial. Namun, metode yang ditampilkan Feng Hao barusan memberi Prometheus secerca harapan. Setelah Feng Hao memastikan bahwa Gusu Bayu baik-baik saja, pandangannya tertuju pada Sun Wukong. Luka Sun Wukong lebih serius daripada luka Gusu Bayu, tapi dia adalah anomali yang melampaui tiga alam dan bukan bagian dari lima elemen. Dia bisa dianggap sebagai tubuh yang tidak pernah mati. Hanya masalah waktu sebelum ia pulih dari luka-lukanya. Apakah kamu membutuhkan aku untuk bergerak? Feng Hao memandang Sun Wukong dan bertanya. Sun Wukong menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku, Sun Tua, dikacaukan olehmu. Dia tidak mengandalkan kekuatan hidupnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, tapi gumpalan esensi yang dia miliki saat dia terbentuk. Legenda mengatakan bahwa Sun Wukong lahir dari batu penyembuh surga milik Nuwa. Feng Hao tidak memaksanya. Setelah itu, tatapan Feng Hao tertuju pada Prometheus. Wanita ini, kenapa dia begitu menawan? Feng Hao memperhatikan bahwa para murid dari Sekte Pedang Pengembalian Asal semuanya menatap Prometheus tanpa berkedip. Beberapa murid muda dari Sekte Pedang Pengembalian Asal bahkan menelan ludah. Feng Hao merasakan sakit kepala. Untuk memastikan bahwa murid-murid dari Sekte Pedang Pengembalian Asal ini akan menjadi gila, dia hanya bisa berjalan ke Prometheus dan berkata dengan getir, lebih baik jika kamu pergi ke kamarku dulu. Kamu seharusnya bisa menemukanku dengan mengikuti auraku. Kenapa aku harus ke kamarmu? Apa yang sedang anda coba lakukan? Mata biru besar Prometheus melotot. Ibu. Feng Hao tidak tahan lagi. Membelanjakan. Para murid dari Sekte Pedang Pengembalian Asal merasakan darah panas mengalir keluar dari lubang hidung mereka. Mereka dengan canggung menyeka darah yang keluar dari hidung mereka dan tertawa bodoh. Prometheus belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya. Dia sebenarnya terhibur oleh para murid dari Sekte Pedang Pengembalian Asal. Namun, akan lebih baik jika dia tidak tertawa. Tawa ini, bisa dikatakan sangat menawan. Para murid dari Sekte Pedang Pengembalian Asal merasakan jantung mereka berdetak kencang. Kemudian, banyak dari mereka terjatuh dengan kaku. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Feng Hao hanya bisa menarik tangan kecil Prometheus dan membawanya ke kamarnya di Origin Returning Swart Sek. Kamu, berdiri di sini dan jangan berjalan-jalan. Jika tidak, kaisar ini akan mengirimmu kembali ke langit berbintang. Feng Hao memelototi Prometheus. Tapi entah kenapa, saat dia melihat mata birunya, dia tidak marah. Mungkin, itu karena dia telah memberinya secercah dunia dari Sekte Pedang Pengembalian Asal. Jika aku tidak pergi, maka kamu juga tidak bisa pergi. Prometheus berkata dengan serius. Jika kamu seperti sebelumnya, aku mungkin tidak akan pergi, dan aku bahkan mungkin mendiskusikan beberapa hal tentang alam dewa denganmu. Tapi sekarang, kamu seorang wanita. Feng Hao memandang Prometheus dan berkata, dan saya, seorang laki-laki. Setelah mengatakan ini, Feng Hao berbalik dan pergi. Namun, dia baru mengambil dua langkah ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia tersambar petir. Dia tidak tahu kapan, tapi lengan Prometheus sebenarnya melingkari pinggangnya dari belakang. Dia lalu memeluknya erat. Kepalanya bersandar di punggungnya. Berdebar. Jantung Feng Hao mulai berdetak tak terkendali. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan detak jantung Prometheus. Detak jantung mereka sepertinya mencapai frekuensi yang sama. Jangan seperti ini, kami. Feng Hao meraih tangan Prometheus dan menariknya ke atas. Dia baru saja berbalik dan mengucapkan beberapa patah kata ketika matanya tiba-tiba membelalak karena pemandangan di depannya. Dia tidak tahu kapan, tapi pakaian Prometheus telah terlepas, memperlihatkan tubuh sempurna di hadapannya. 3.362 Apa yang sedang Anda coba lakukan? Feng Hao menekan detak jantungnya dan mencoba mengendalikan rok panjang untuk menutupi tubuh Prometheus. Prometheus mengabaikan kata-kata Feng Hao dan juga menggunakan akal ilahi untuk menekan roknya. Feng Hao mengakui bahwa Prometheus memang sempurna, tetapi dia bukan seorang pejantan, jadi dia menggunakan akal sehatnya untuk mengendalikan roknya agar bangkit kembali. Prometheus bertekad untuk melepasnya. Meninggal dunia. Setelah menemui jalan buntu, roknya disobek-sobek menjadi potongan-potongan kain. Hal ini membuat Feng Hao merasa canggung. He he, kalian berdua pasti sedang dalam suasana hati yang baik. Jika tuan ini tidak mengatakan apa-apa, maukah kalian terbang ke langit? Suara tiba-tiba di ruangan itu mengejutkan Feng Hao dan Prometheus. Sepertinya ketika mereka masuk, mereka benar-benar tidak melihat apakah ada orang di ruangan itu. Tapi, Feng Hao segera mengetahui siapa orang itu. Xiao Qiu-Qiu. Untungnya, Prometheus sekarang sedang mengenakan kemeja. Untuk menghindari kecanggungan. Xiao Qiu-Qiu melompat turun dari lemari di kamar dan mendarat di bahu Feng Hao, mengamati Prometheus dengan mata hitam pekatnya. Demikian pula, Prometheus juga suka mengukurnya. Kamu bukan manusia, Xiao Qiu-Qiu bertanya. Prometheus mengangguk, saya adalah Raja Asura dari alam dewa. Raja Asura. Xiao Qiu-Qiu terkejut, merasa sangat aneh bagi seorang wanita menyebut dirinya Raja atau Permaisuri. Tapi Prometheus di depannya ini, dia benar-benar memiliki aura, akulah Raja. Prometheus tersenyum pada Xiao Qiu-Qiu, lalu mengedipkan mata, ayo, biarkan Raja ini memelukmu. Xiao Qiu-Qiu terlihat terlalu imut, tipe yang sangat mudah disukai orang. Feng Hao tersenyum, dia tidak akan membiarkanmu memeluknya, orang ini suka menempel padaku. Namun, sebelum Feng Hao selesai, Xiao Qiu-Qiu sudah melompat ke Prometheus. Suasananya sangat canggung. He he. Prometheus tertawa dan memeluk dan delayan kecil dalam pelukannya. Dia membelai bulu halusnya dan terkekeh. Kenapa aku tidak merasa dia selalu menempel padamu? Feng Hao menatap tajam ke arah bola kecil. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Namun, dia juga menghela nafas lega. Setidaknya Prometheus tidak akan mengganggunya lagi. Adegan tadi terlalu menakutkan. Dia masih menyimpan ketakutan. Setelah kamu pergi, aku merasakan fluktuasi yang aneh. Bola kecil tiba-tiba berkata. Ekspresinya sedikit khawatir. Jelas sekali bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Feng Hao bingung. Fluktuasi apa? Sepertinya ada eksistensi kuat yang membuat terobosan dalam basis budidayanya. Dan meninggalkan dunia ini. Bisakah dikatakan bahwa dia naik? Bolanya juga sangat kacau. Aura itu tiba-tiba menjadi sangat kuat, lalu menghilang. Rasanya seperti perasaan kenaikan. Di mana? Feng Hao bertanya. Bola kecil menggelengkan kepalanya. Ini adalah fluktuasi. Saya tidak dapat menentukan sumbernya. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa hal seperti itu memang ada. Sebenarnya, tidak perlu terlalu peduli. Sekte pedang Guiyuan ini cukup bagus. Aku akan tidur dulu. Kepala bola kecil berada di depan dada Prometheus, bergesekan maju-mundur, sangat tidak tahu malu. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia memiliki keinginan untuk meraih bola kecil dan memukulnya dengan baik. Bagaimanapun, dia adalah dewa binatang. Tidak bisakah dia mempunyai integritas? Melihat bola kecil tidak bisa menjelaskannya, Feng Hao tidak terlalu memikirkan fluktuasi kenaikan. Di bidang budidaya, para ahli tahap kenaikan hanyalah ahli tahap kenaikan besar. Mereka bahkan tidak sebanding dengan dewa iblis seperti Bai Ling. Tidak perlu sampai ke dasarnya. Aku akan pergi ke kolam pedang Sekte Pedang. Kamu dan bola kecil tetap di sini, di puncak utama. Feng Hao memandang Prometheus. Dia sudah memiliki bentuk embryo dari dunia benih. Selama dia menggunakan kekuatan dunia benih, dia akan sekuat saat dia berada di puncaknya. Tentu saja, di dunia yang kacau ini, budidayanya tidak sekuat itu. Dengan contoh pohon dunia dan mayat kun, Feng Hao masih sangat memperhatikan kekuatannya sendiri. Lagi pula, jika inti dunia terbangun, para ahli tersembunyi akan keluar satu demi satu. Jika dia tidak cukup kuat, itu akan sedikit memalukan. Bisakah aku pergi denganmu? Prometheus sepertinya bertekad untuk menjadi pengikut Lin Yu. Matanya berkedip. Ah! Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Dia tiba-tiba menyesal menariknya ke kampnya. Dia hanyalah seorang pengikut. Kamu tidak bisa pergi. Feng Hao berkata dengan tegas. Dia tidak berani berduaan dengan Prometheus sekarang. Oh! Prometheus berbalik dan langsung duduk di tempat tidur di kamar, tampak cemberut. Feng Hao memilih untuk menutup mata terhadap hal ini dan langsung pergi. Orang ini benar-benar seperti orang bodoh. Prometheus sangat marah sehingga dia melompat dari tempat tidur dan menghentakkan kakinya, membangunkan bola kecil itu dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Gempa bumi. Mata Little Ball melihat sekeliling secara acak. Prometheus yang merajuk melemparkan bola kecil itu ke tempat tidur dan mengejarnya. Keberuntungan Feng Hao dengan wanita. Sungguh, tak tertandingi. Bola kecil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia juga dewa binatang yang bisa mengintimidasi alam semesta. Kenapa dia tidak melakukan pertemuan romantis seperti itu? Sungguh kehidupan yang melankolis. Mengandalkan hubungannya dengan pedang Xuan Yuan, Feng Hao langsung turun ke pinggang gunung tinggi berbentuk pedang. Di pinggang gunung, ada pintu batu besar, tapi itu memancarkan niat pedang yang tajam. Tapi setelah Feng Hao berjalan mendekat, niat pedang itu segera bersorak dan melompat, dan tidak ada rasa ketajaman sama sekali. Gemuruh. Pintu batu gunung pedang terbuka dengan sendirinya. Jika Gusu Bayu ada di sini, dia pasti akan tercengang. Karena pintu kolam pedang hanya bisa dibuka oleh pemimpin sekte pedang dari setiap generasi. Tidak lama setelah Feng Hao memasuki kolam pedang, Prometheus mengikutinya. Dan kemudian, pintu batu dari kolam pedang terbuka dengan sendirinya. Merasakan gerakan itu, Feng Hao berbalik untuk melihat pintu masuk. Seketika, dia yakin. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tetap di kamarmu? Apakah kamu percaya kaisar ini akan membuatmu kembali ke langit berbintang, atau melemparkanmu ke duniaku? Feng Hao benar-benar tertekan. Dia tidak ingin orang lain mengikutinya ketika menyangkut hal-hal yang melibatkan kultivasi atau rahasia. Namun Prometheus datang tanpa diundang. Secara logika, dia seharusnya marah. Tetapi Feng Hao menemukan bahwa dia tidak bisa marah sama sekali. Ini sangat berbeda dengan gayanya. Kamu sudah menjadi duniaku. Prometheus memandang Feng Hao dengan ekspresi serius. Bisa. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia hampir jatuh dari lubang yang dalam di perut gunung. Di dasar lubang ada kolam pedang. Feng Hao melihat ke bawah. Cahaya putih terjalin menjadi layar cahaya berbentuk cangkang telur, menyelimuti puluhan ribu pedang. Pada saat yang sama, niat pedang tampak bernafas, berfluktuasi secara ritmis. Di tengah kolam pedang, ada pedang perunggu kuno. Kelihatannya biasa saja, tapi dikelilingi oleh puluhan ribu pedang. 3.363 Pedang kuno di tengah kolam sepertinya merasakan aura Feng Hao. Dentang. Pedang itu bergetar ringan, mengeluarkan suara mendengung saat pedang itu terpisah langsung dari kolam pedang segudang. Lebih dari 10.000 sinar cahaya putih susu melingkari pedang. Perlahan-lahan, ia menjelma menjadi siluet berbentuk manusia. Gusu Ziheng. Roh pedang dari pedang Suanyuan. Feng Hao terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Ia tidak menyangka Gusu Ziheng sudah mampu mewujudkan fisik roh pedang. Sepertinya pertempuran di Laut Dark North telah menyebabkan dia tertidur lelap, namun manfaat yang dia peroleh setelah itu juga sangat besar. Siluet manusia yang dibentuk oleh energi pedang putih susu menatap Feng Hao dengan matanya yang bersinar dengan cahaya kemasan. Dentang. Pedang Suanyuan bergetar sekali lagi saat tubuh roh Gusu Ziheng menjadi semakin jelas. Kaisar Angin. Sebuah suara yang sepertinya datang dari kejauhan terdengar. Feng Hao memandangi tubuh spiritual besar tidak jauh darinya dan tersenyum. Sepertinya kamu sudah terbangun, dan karena itu, kamu mendapatkan peluang yang lebih besar. Ia, setelah membunuh mayatkun, aku menyerap seuntai esensi. Sepertinya, itu ada hubungannya dengan pohon dunia. Mengandalkan esensi ini, aku tumbuh sedikit demi sedikit dan memulihkan ingatan masa laluku. Aku Gusu Ziheng, roh pedang dari pedang Suanyuan. Sepuluh ribu sinar pedang ki berubah menjadi penampilan Gusu Ziheng. Di udara, dia berlutut ke arah Feng Hao. Gusu Ziheng bersedia bertarung demi kaisar angin untuk selamanya. Bes. Pedang Suanyuan bergetar sekali lagi saat sepuluh ribu sinar pedang ki langsung diserap olehnya. Setelah itu, pedang Suanyuan melayang di hadapan Feng Hao. Pedang ini, mengandung kekuatan keteraturan, Prometheus berbicara dengan suara rendah. Tangan rampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menyentuh pedang Suanyuan. Namun, sebelum jari-jarinya bisa menyentuh pedang, dia dipaksa mundur oleh niat pedang yang tajam. Pedang ini lahir dari pohon iblis Dao Extreme. Namanya adalah Suanyuan. Roh pedang adalah pemimpin sekte muda dari sekte pedang Guiyuan. Setelah gagal dalam kesengsaraannya, dia menyatu dengan roh alam selatan dunia Sunyi dan menjadi pedang roh. Feng Hao mengulurkan tangannya dan memegang pedang Suanyuan di tangannya. Saat itu juga, ada perasaan air meleleh, seolah pedang ini dilahirkan untuknya. Dengan ayunan ringan, pedang Ki langsung merobek kekosongan. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Prometheus menatap pedang Suanyuan kuno dengan rasa ingin tahu. Dia jelas tidak menyangka pedang sederhana dan tanpa hiasan seperti itu mampu mengeluarkan aura pedang yang begitu menakutkan. Khususnya, pedang itu mengandung semacam kekuatan yang bahkan membuat Raja Asura seperti dia sedikit khawatir. Feng Hao awalnya berencana untuk datang dan melihat keadaan pedang Suanyuan, tapi dia tidak berharap untuk menuai panen yang begitu besar. Melihat pedang Suanyuan tidak berniat tinggal di kolam pedang lagi, Feng Hao membawa pedang Suanyuan dan Prometheus keluar dari kolam pedang. Namun, saat Feng Hao pergi dengan pedang Suanyuan, semua pedang di kolam itu pecah dan menjadi pedang yang tidak berguna. Pada saat yang sama, di gerbang gunung Sekte Bulan Biru, guru spiritual Chang Yue menghentakkan kakinya dengan marah. Paru-parunya hampir meledak. Para murid yang diutus semuanya adalah elit dari Sekte Chang Yue. Ada juga ahli mutan dari bumi, termasuk wakil Master Sekte Pang Dasan dan wakil Master Sekte Lan Yue. Mereka semua adalah kultifator yang sangat kuat, tapi lebih dari separuh dari mereka telah meninggal. Sial, sial. Mata pendeta Chang Yue memerah. Lubang hidungnya melebar seolah napasnya akan terbakar. Bagaimana dengan ahli mutan dari dunia luar? Pendeta Chang Yue memandangi beberapa murid yang berhasil melarikan diri hidup-hidup. Dia merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya, hanya ingin membunuh murid-murid pengecut ini. Mereka menghianati kita. Beberapa murid gemetar ketika mereka berbicara. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Apa? Mata pendeta Chang Yue membelalak. Para ahli mutan yang dengan susah payah dia pelihara sebenarnya telah menghianatinya. Bukankah ini berarti bahwa dia, Chang Yue, membantu Sekte Pedang Pengembalian Asal untuk membina murid? Tak tertahankan, tak tertahankan. Hanya ada begitu banyak ahli di Sekte Pedang Pengembalian Asal. Mungkinkah Master Sekte Pang dan Master Sekte Lan Yue tidak bisa melakukan apapun pada Gusu Bayu? Berbicara. Pendeta Chang Yue merasa hal ini tidak dapat dibayangkan. Dia telah dengan cermat menilai kekuatan kedua belah pihak. Jelas, Sekte Chang Yue miliknya telah menang. Adapun Sekte Pedang Pengembalian Asal, bahkan jika leluhur lama klanji muncul, dia akan mati saat melihat terang hari. Pang Dasan adalah kartu truf mereka. Dia bisa bertarung melawan dua hingga tiga Gusu Bayu dan leluhur lama klanji. Bagaimana kombinasi sekuat itu bisa kalah? Jika berita ini tersebar, orang-orang mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Murid yang melarikan diri itu berbicara dengan suara gemetar, Sekte Pedang Pengembalian Asal mengundang monster berambut kuning. Gada di tangannya bisa besar atau kecil, menyebabkan Master Sekte Pang dan Master Sekte Lan Yue tidak mampu membalas. Semuanya. Dia terlalu kuat. Benar, setelah itu, Master Sekte Pang mengundang Dewa Surgawi untuk turun ke Dunia Fana. Meskipun monster berambut kuning itu dikalahkan, siapa yang tahu bahwa seorang pemuda akan muncul dan membunuh Dewa Surgawi. Mahkota. Ketika Master Sekte Chang Yue mendengar kata-kata murid itu, tubuhnya mulai bergetar. Dia bertanya dengan curiga, Dewa Surgawi turun ke Dunia Fana dan dibunuh oleh seorang pemuda dari Sekte Pedang Pengembalian Asal. Master Sekte Chang Yue merasa dia salah dengar. Dewa Surgawi adalah eksistensi kuat yang melindungi tatanan dunia primordial. Untuk menghadapinya, dia bisa dibunuh dengan satu tatapan. Tapi, seorang pemuda dari Sekte Pedang Pengembalian Asal benar-benar membunuh Dewa Surgawi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah yang kamu katakan itu benar atau salah? Master Sekte Chang Yue melirik beberapa murid itu. Saat ini, jantungnya berdebar kencang saat banyak pikiran terlintas di benaknya. Dia ingin bersembunyi untuk jangka waktu tertentu karena dia takut akan balas dendam. Itu benar. Para murid yang melarikan diri juga diliputi rasa takut yang masih ada. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka bisa merasakan kedinginan di sekujur tubuh mereka. Mereka tidak ingin tampil di hadapan ahli seperti itu sepanjang hidup mereka. Berikan perintah pemimpin Sekte ini, Sekte Chang Yue akan ditutup selama tiga bulan. Sekte Master Chang Yue segera membuat keputusan. Sekarang hal seperti itu telah terjadi pada Sekte Pedang Pengembalian Asal, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menarik diri. Iya. Beberapa tetua Sekte Chang Yue yang hadir juga merasakan kaki mereka mati rasa. Keberadaan ini terlalu menakutkan. Sekte Pedang Pengembalian Asal sebenarnya memiliki eksistensi yang dapat membunuh Dewa Surgawi. Bukankah itu berarti pihak lain lebih kuat dari Dewa Surgawi? Orang seperti ini. Dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Tunggu. Master Sekte Chang Yue tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, kirim orang untuk menyiapkan tiga teknik budidaya unggul, seratus pil roh, dan lima senjata roh. Kirimkan mereka ke Sekte Pedang Pengembalian Asal sebagai permintaan maaf. Cepatlah. Iya. Para murid Sekte tersebut buru-buru pergi untuk bersiap. Mereka tahu bahwa kali ini, Sekte Chang Yue telah berhasil mengalahkan lempengan besi sungguhan. Di masa lalu, ketika Sekte Chang Yue menyerang Sekte lain, itu berhasil. Tidak diketahui berapa banyak harta yang telah mereka kumpulkan. Kali ini, Sekte Chang Yue mengincar kolam pedang segudang. Sedihnya, mereka bertemu dengan Sekte Pedang Pengembalian Asal yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Hari ini, Sekte Chang Yue secara langsung menutup barisan pintu masuk gunung Sekte tersebut. Di puncak utama Sekte Pedang Pengembalian Asal, Feng Hao membawa pedang Suanyuan dan Prometheus saat dia sekali lagi muncul di aula besar puncak utama. Saat ini, luka Gusubayu sudah pulih sepenuhnya. Wajahnya cerah dan napasnya stabil. Semangat, energi, dan esensinya semuanya telah mengalami perubahan besar. 3.364 Energi roh di tubuh Feng Hao bergetar, dan Gusubayu terbantu. Saya hanya misumber kehidupan Anda. Anda menyelamatkan diri Anda sendiri. Feng Hao berbicara dengan suara ringan. Dia sebenarnya tidak melakukan apapun. Dia hanya menggunakan seni peremajaan untuk merangsang vitalitas tubuh Gusubayu. Dentang. Tiba-tiba, Feng Hao merasakan fluktuasi dari Pedang Suanyuan. Tampaknya itu adalah gejolak jiwa Gusuziheng. Dia merasakan sesuatu di dalam hatinya dan menikamkan Pedang Suanyuan ke tengah aula. Sesaat kemudian, tornado bermanifestasi sebagai seberkas cahaya putih yang keluar dari Pedang Suanyuan. Cahaya putih berubah menjadi penampilan Gusuziheng saat dia menatap Gusubayu dengan linglung. Ayah. Suara Gusuziheng terdengar di aula, terdengar seolah-olah berasal dari hamparan luas. Siheng. Tubuh Gusubayu bergetar hebat saat air mata mengalir di wajahnya. Dia juga menatap tubuh roh Gusuziheng dengan linglung dan mengulurkan tangannya, ingin menyentuhnya. Namun, dia menemukan bahwa tangannya langsung melewatinya. Tidak ada perasaan jasmani sama sekali. Pada saat ini, seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan semua yang terjadi di aula. Adik laki-laki. Mata indah Gusukin memerah. Dia menutup mulutnya dan menangis saat menyaksikan adegan ini. Tubuh roh putih yang terhubung dengan Pedang Suanyuan adalah adik laki-lakinya. Dia pernah berkata bahwa dia akan melindunginya seumur hidup, tapi siapa sangka mereka akan terpisah selamanya satu sama lain. Sekarang setelah dia melihat tubuh roh Gusuziheng, dia benar-benar ingin memeluknya tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa menyaksikan hatinya sakit. Kaka, ayah, aku baik-baik saja. Jangan menangis. Saat itu, anak ini adalah orang yang rela menjadi roh Pedang. Pedang Suanyuan telah menyatu denganku sejak lahir. Sekarang, anak ini telah mencapai tingkat yang baru. Tinggi dan dapat menebas matahari, bulan dan bintang. Tubuh roh Gusuziheng berbicara. Tiba-tiba, niat pedang yang tajam melonjak ke langit, menyebabkan langit kehilangan warnanya dan matahari serta bulan kehilangan kilaunya. Pada saat yang sama, banyak ahli dari grid desolate world tertarik dengan niat pedang dari sekte pedang wilayah selatan. Mereka semua sangat terkejut. Niat pedang ini menyebabkan langit kehilangan warnanya dan matahari serta bulan tenggelam. Maksud pedang macam apa ini? Siheng. Gusu Bayi Yukaget. Dia sama sekali tidak berani percaya bahwa fenomena ini diciptakan oleh putranya. Bisa dikatakan itu adalah puncak dari kendo. Sekte pedang Guiyuan memiliki generasi pedang spiritual dan roh pedang yang tak terhitung jumlahnya, namun belum ada seorang pun yang pernah mencapai tingkat ini. Saat ini, sebagai roh pedang, Gusuziheng telah mencapainya. Senyuman muncul di wajah Feng Hao. Investasinya saat itu tidak salah. Gusuziheng memberinya banyak kejutan. Sama seperti sekarang. Jika dia bertemu dengan makhluk setingkat kun mayat atau pohon dunia lagi, dia bahkan tidak perlu membakar kekuatan asalnya. Pamer. Luar biasa. Chen du kultivasi. Di huasyu. Goku bergumam dengan suara rendah. Dia menyadari bahwa Jingubang miliknya sepertinya telah dibayangi oleh pedang suanyuan. Itu sedikit mengecewakan bagi Raja Perang Suci. Bukan begitu. Aku telah mengejar puncak jalan pedang. Pedang Suanyuan membantuku mencapainya, dan Aku masih bisa menyentuh jalan pedang. Gusuziheng memasang ekspresi kontemplasi di wajahnya. Dia merasa bahwa Qin Wentian belum mencapai puncak pedang dao. Puncak dari Kendo seharusnya bukanlah langit berbintang yang membelah bulan. Ini harus menjadi semacam keabadian. Ayah mengerti, tapi ayah enggan, air mata Gusubayu mengering. Putranya memang menjadi lebih kuat. Tapi dia lebih suka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Lebih baik keluarganya bahagia dan harmonis dari apapun. Inilah takdir anak ini. Hati-hati. Keinginan Gusuziheng terkabul. Dia membungkuk pada Gusubayu dan tersenyum pada Gusukin. Setelah itu, dia menarik kembali auranya ke pedang Suanyuan. Pedang Suanyuan pada saat ini seperti pedang perunggu kehijauan kuno yang paling biasa, sama sekali tidak mencolok. Gusubayu sepertinya telah kehilangan jiwanya. Gusukin berlari untuk mendukungnya. Setelah dia duduk di kursinya, dia mundur ke samping. Kali ini, semua orang telah bekerja keras untuk melindungi sekte pedang. Penatuan Ying, pergi dan bagikan pil alkimia kepada para murid yang berpartisipasi dalam pertempuran. Bagi mereka yang meninggal, berikan pemakaman tertinggi pada sekte tersebut. Gusubayu mengatur serangkaian hal untuk menghadapi akibatnya. Sekte kita selamat, tapi, akankah ada balas dendam berikutnya? Semoga saja ini bisa berhenti. Para murid dari sekte pedang pengembalian asal bingung. Meskipun budidaya itu kejam, mereka semua adalah manusia. Mengapa mereka harus saling membunuh? Tidak apa-apa selama semua orang mengejar dao surgawi bersama-sama. Mungkinkah mereka bisa mencapai dao hanya dengan membunuh? Laporan. Tiba-tiba, seorang murid berlari masuk dari luar aula besar. Dia bergegas ke aula besar dan berlutut dengan gelisah. Orang-orang dari sekte bulan biru ada di sini. Apa? Sekte bulan biru sedang mencari kematian, melanggar perjanjian. Apa yang menanti mereka pastinya bukan akhir yang baik? Para murid sekte pedang sangat marah. Sekte blumun menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain, mengandalkan fondasi mereka yang dalam untuk memprovokasi mereka berkali-kali. Ini tidak bisa ditoleransi. Ayo kita bertarung dengan mereka. Para murid sekte pedang berteriak. Mereka sudah merasa muak dengan semua ini. Untungnya, ada dua karakter utama dalam sekte pedang. Mereka tidak takut. Murid yang datang untuk melapor sangat ketakutan melihat penampilan semua orang. Dia tergagap dan tergagap. Salah, sekte bulan biru ada di sini untuk meminta maaf. Meminta maaf. Semua orang di aula besar sangat terkejut. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi, bukan? Sebagai salah satu dari tiga sekte besar di wilayah selatan, mereka memiliki fondasi yang kuat. Bahkan jika mereka menghancurkan sebuah sekte, mereka tidak akan menunjukkan ekspresi yang baik. Namun kini, mereka justru membawa hadiah untuk meminta maaf. Menyatakan. Gusu Bayu ingin melihat obat apa yang dijual oleh sekte bulan biru di labu mereka. Tidak lama kemudian, perwakilan dari sekte bulan biru memasuki aula besar. Di belakangnya ada sepuluh murid yang membawa keranjang. Tatapan mereka menyapu aula besar dan tertuju pada Feng Hao dan Sun Wukong. Menurut informasi, keduanya adalah kartu truf terhebat dari sekte pedang pengembalian asal. Adep Changlan dari sekte bulan biru memberi salam kepada pemimpin sekte Gusu. Sikap Changlan sangat rendah hati. Mengapa sekte bulan biru mu ingin menyerang sekte pedang pengembalian asalku? Gusu Bayu bertanya. Dengan Feng Hao dan Sun Wukong memegang benteng, dia jauh lebih berani. Jika itu terjadi di masa lalu, jika seorang ahli dari sekte bulan biru datang, semua orang di sekte pedang pasti sudah lama berlutut di tanah. Tapi ini adalah takdir. Adep Changlan berkata dengan serius, ini dipicu oleh rahasia surgawi. Adep ini juga sangat tidak berdaya, tetapi untuk menyatakan permintaan maaf dari sekte bulan biru, pil obat ini, harta surgawi, 3 senibu didaya unggul, 100 pil roh, 5 senjata roh. Saya harap pemimpin sekte dapat menerimanya. Hasil. Para murid dari sekte pedang pengembalian asal langsung berseru. Ini semua adalah barang yang sangat berharga. 5 senjata roh, 100 pil roh, 3 senibu didaya unggul. Kali ini, sekte Blumun benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk meminta maaf. Gusu Bayu memandang Feng Hao. Kamu bisa membuat pilihanmu sendiri. Tapi karena ini kompensasi, sayang sekali jika tidak menerimanya. Feng Hao tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengawasi sekte rahasia surga. Oleh karena itu, Gusu Bayu menerima semuanya. Ekspresi semangat yang langka muncul di wajahnya yang kuyuh. Adep Changlan menyaksikan tanpa daya saat kompensasi diambil. Dia merasakan sakit yang tiada taraf di hatinya. 3365. Sikap sekte pedang bulan biru membuat Adep Changlan merasa lega. Dia akhirnya menyelesaikan masalah besar. Meski kompensasinya sedikit berlebihan, setidaknya sekte tersebut bisa terhindar dari bencana. Ini adalah sebuah keberuntungan besar dalam kemalangan. Kalau begitu, Adep ini harus pergi dulu. Adep Changlan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia bisa merasakan beberapa aura kuat yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Jika dia tinggal terlalu lama, dia merasa tubuhnya akan gemetar tak terkendali. Saat ini, dia sudah gemetaran. Baiklah. Gusu Bayu hanya mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada yang bisa dilakukan. Bahkan jika kompensasi dari sekte bulan biru sangat besar, bagaimana dendam antara murid-murid yang meninggal dapat diselesaikan dengan kompensasi. Namun, kekuatan sekte bulan biru masih ada. Sekte pedang pengembalian asal hanya bisa melihat ke belakang mereka. Kali ini, sekte pedang pengembalian asal bisa memperoleh kemenangan penuh karena Feng Hao dan Sun Wukong. Gusu Bayu sangat jelas tentang hal ini. Makanya, Gusu Bayu hanya bisa menahan amarahnya. Mungkinkah mereka bisa menjatuhkan sekte bulan biru tanpa bergantung pada Feng Hao dan Sun Wukong? Bukankah ini sebuah lelucon? Bagaimana sekte pedang pengembalian asal bisa menandingi sekte bulan biru? Adep Changlan melarikan diri, menyebabkan Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia hanya mengungkapkan sedikit auranya dan pihak lain sudah ketakutan. Setelah itu, Gusu Bayu membuat pengaturan yang sesuai untuk kompensasi dari sekte bulan biru. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah memberikan penguburan yang layak kepada para murid yang tewas dalam pertempuran. Kedua, menghubungi keluarga mereka di dunia sekuler dan memberi mereka kompensasi. Mereka yang masih hidup akan diberi imbalan sesuai dengan kontribusinya. Semua murid yang bersumpah untuk melindungi sekte tersebut juga diberi hadiah pil obat. Pada saat yang sama, mereka tidak memerlukan poin kontribusi dan dapat mengembangkan seni kultifasinya. Para murid dari sekte pedang sangat tersentuh. Mereka mati demi sekte tersebut dan sekte tersebut tidak melupakan mereka. Adapun para murid yang setia kepada Jiklan, mereka yang masih hidup akan dikirim kembali ke dunia sekuler. Identitas mereka sebagai murid sekte pedang akan dilucuti dan budidaya mereka akan dilumpuhkan. Feng Hao dan Sun Wukong melihat ini dan sangat puas dengan pengaturan Gusu Bayu. Junior ini akan mengingat kebaikan kedua seniornya. Di masa depan, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan dari sekte pedang, silakan berbicara. Gusu Bayu sangat jelas bahwa sekte pedang tidak bisa melakukan apapun untuk berterima kasih kepada Feng Hao dan Sun Wukong. Namun tanpa disadari, tatapannya beralih ke Gusu Kin. Berdebar. Dia adalah putriku. Apa yang aku pikirkan? Gusu Bayu hanya ingin menamparkan dirinya sendiri. Gusu Kin adalah putrinya. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk membalas kebaikannya? Ayah, mengapa kamu menatapku? Gusu Ki bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak apa-apa. Kiner, kamu sudah bekerja keras. Pergi dan istirahatlah. Gusu Bayu dengan penuh perhatian melirik ke arah Gusu Kin. Setidaknya, di dunia ini, masih ada seorang putri yang menemaninya. Karena Gusu Ziheng telah memilih untuk menempuh jalur puncak Dao Pedang, sebagai ayahnya, Gusu Ziheng harus mengakui dan mendukungnya. Meskipun akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi. Namun selama dia memikirkan fakta bahwa Gusu Ziheng tidak mati dan dia hanya ada dalam wujud tubuh spiritual, itu sudah cukup. En, baiklah, ayah. Gusu Kin mengangguk, dia memang sangat lelah. Sejak gerbang gunung diserang oleh sekte bulan biru, dia terus bertahan. Baru sekarang setelah semuanya beres, dia menyadari bahwa dia benar-benar sangat lemah. Tubuh Goku sedikit bergoyang, dan dia dengan cepat meraih bahu Gusu Kin. Aku akan mengirimmu pergi, kata Goku lembut. En, sudut mulut Gusu Kin sedikit melengkung, dan dia menyadarkan kepalanya di bahu Goku. Uhuh, uhuk, uhuk. Gusu Bayu hampir tidak bisa bernapas saat dia mulai terbatuk-batuk dengan keras. Ayah, ada apa? Gusu Kin terbangun karena batuk Gusu Bayu, dan buru-buru menatap Gusu Bayu. Gusu Bayu buru-buru menggelengkan kepalanya, Tidak apa-apa, ayah baik-baik saja. Ayolah, aku harus merepotkan senior Sun untuk menjagaku. Tidak apa-apa, aku, Sun tua, punya banyak waktu. Goku terkekeh. Setelah itu, dia mendukung Gusu Kin ke gunung di belakang aula utama. Disanalah Gusu Kin tinggal. Betapa irinya. Benar, mereka terlihat seperti pasangan emas. Gus. Mereka pasangan yang sempurna. Namun, senior Sun benar-benar mengesankan, dia layak untuk dewi kita. Para murid dari sekte pedang pengembalian asal dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Goku praktis menggunakan hidupnya untuk melindungi sekte pedang pengembalian asal, serta nyawa mereka. Jika mereka cemburu karena masalah sekecil itu, maka mereka tidak akan hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, Gusu Kin bukanlah salah satu dari mereka. Aku juga lelah. Prometheus melihat ke belakang Goku dan Gusu Kin. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Feng Hao dengan penuh harap. Desir-desir. Di aula utama, tatapan semua orang langsung beralih ke Prometheus. Mereka segera menundukkan kepala karena malu. Mereka tidak berani memandangnya secara langsung. Dia bukan seseorang dari Great Desolate World. Dia sungguh sempurna. Sebelumnya, tidak ada yang memperhatikan Prometheus karena dia mengenakan jubah hitam. Selain itu, Sage Changlan telah membawa uang kompensasi. Perhatian semua orang tertuju padanya. Tapi sekarang setelah mereka mendengar suara Prometheus, selain fakta bahwa dia sedang berbicara dengan Senior Feng Hao, dia secara alami menarik perhatian semua orang. Mata birunya sepertinya mengandung persona yang tak terlukiskan. Di saat yang sama, dia memancarkan aura yang melebihi semua makhluk hidup. Seolah-olah dia bukan manusia biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang dewi di surga, tidak ternoda oleh debu. Sudah kubilang jangan bicara, jangan menyela. Feng Hao memelototi Prometheus. Dia tiba-tiba menyadari bahwa menjatuhkannya adalah keputusan yang salah. Karena para murid Sekte Pedang ini bukanlah manusia biasa. Bagaimana manusia bisa menahan pesona Raja Dunia Ilahi? Ayo pergi. Feng Hao menarik tangan Prometheus dan langsung meninggalkan olah utama Sekte Pedang. Prometheus mengizinkan Feng Hao menariknya. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Perasaan ini, sungguh luar biasa. Namun, mereka tetap harus bersatu untuk bertahan hidup. Kalau tidak, tidak ada gunanya menjadi Asura Lord. Mereka tetap harus mati. Jika mereka meninggal, mereka tidak akan bisa memperpanjang umur orang tua mereka di dunia ilahi. Di dunia manusia, tidak semua pria dan wanita saling terkait. Selama mereka menjadi suami istri, Sang Pria rela melakukan banyak hal. Dia akan memanggil orang tuanya sebagai ayah mertua dan ibu mertua. Jika itu masalahnya, bukankah Feng Hao harus menggunakan metode yang dia gunakan untuk menyembuhkan Gusu Bayu untuk merangsang vitalitas ayah mertuanya dan ibu mertuanya? Ide Prometheus sangat sederhana, tapi ini adalah satu-satunya pilihannya. Feng Hao, Aku ingin menikah denganmu. Prometheus tiba-tiba berkata. Feng Hao yang menarik Prometheus tercengang. Melihat ekspresi seriusnya, sepertinya dia tidak bercanda. Tapi, ini hanya lelucon. Kamu tunduk padaku. Apakah kamu tidak mau mendengarkan kata-kataku? Feng Hao memandang Prometheus. Dia ingin marah, menjadi lebih mengesankan, untuk berbicara lebih keras. Namun, anehnya Feng Hao menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mencap Prometheus di dalam hatinya. Dia tidak bisa marah, dia tidak bisa memaksakan diri. Tentu saja aku akan mendengarkanmu, karena aku istrimu. 3.366 Tentu saja aku akan mendengarkanmu, karena aku istrimu. Kata-kata ini bergema di benak Feng Hao, terguncang oleh keberanian dan keterusterangan Prometheus. Feng Hao memandang Prometheus dan menggelengkan kepalanya, Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu, tapi, aku akan segera meninggalkan dunia sunyi besar. Lima elemen dao spiritual mati, pohon dunia ditebang, buah-buahan dibagikan, dan dia bahkan memperoleh Realem Core. Ini adalah bagian yang paling mengesankan. Jadi tidak ada lagi yang tersisa di Grid Desolate World yang bisa dia lewatkan. Adapun Qin Shi Huang, dia telah melihatnya dan berbicara dengannya melalui luar angkasa. Dia tidak terlalu kuat, tetapi ras dewa di belakang Qin Shi Huang masih punya beberapa trik. Tapi semua ini tidak penting bagi Feng Hao. Dia merasa waktunya sudah tiba untuk meninggalkan Grid Desolate World. Bagaimanapun, setidaknya ada dua tahun sebelum Realem Core pulih. Apalagi, waktu mengalir sangat lambat di sini. Sepuluh hari hingga setengah bulan mungkin telah berlalu di sini, tetapi di luar hanya beberapa jam telah berlalu. Itulah yang dikatakan Nan Realem Spirit saat itu. Meninggalkan. Kemana? Kembali ke duniamu. Seru Prometheus. Duniaku. Feng Hao terkejut. Jika mudah untuk kembali ke dunia tanpa batas, dia tidak perlu berkeliaran di sini. Dia pasti sudah membawa kembali Xiao Hei dan Xiao Qiyu sejak lama. Bagaimanapun juga, dunia itu adalah rumahnya yang sebenarnya. Feng Hao tersenyum, dunia kaisar ini sangat jauh. Kali ini, saya meninggalkan dunia sunyi besar untuk pergi ke bumi di luar dunia sunyi besar. Seolah mengingat sesuatu, Feng Hao memandang Prometheus dan berkata, apakah kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Itu adalah planet biru di langit berbintang. Bumi. Prometheus menyadari dan menatap Feng Hao dengan mata terbelalak, aku akan pergi juga. Sebagai istrimu, aku harus tetap di sisimu. Sial. Feng Hao hampir pingsan. Apakah menjadi seorang istri adalah sebuah lelucon di dunia Dewa Asura? Pembantu. Bawahan. Penurut. Apakah kamu mempunyai kesalahpahaman tentang istri? Apa maksudmu tunduk kepadaku sama dengan menjadi istri di klan Dewa Asura? Feng Hao menanyakan pertanyaan yang mengganggunya. Tidak. Saat Prometheus hendak menyangkalnya, sebuah ide muncul di kepalanya dan dia buru-buru mengangguk. Benar, itulah arti tunduk. Benar-benar. Feng Hao bertanya dengan curiga. Dia merasa perkataan Prometheus tidak bisa diandalkan. Seperti yang diharapkan. Prometheus menganggup dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku percaya padamu, tapi sebaiknya kau memanggilku kaisar angin. Feng Hao tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Prometheus. Dia bahkan tidak bisa mengungkapkan kemarahannya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kata-kata vulgar. Apa-apaan ini? Waktu selalu berlalu sangat cepat dengan damai. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu, dan luka sun wukong telah pulih sepenuhnya. Lagipula, efek penggabungan dengan buah iblis-iblis sungguh luar biasa. Goku merasa dia bisa menghadapi buaya naga sunyi kuno tanpa rasa takut. Ini berarti dia memiliki kemampuan untuk menantang spesies varian desolate kuno. Mutan primordial, menurut kekuatan mereka, adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada Raja Ilahi dari surga segudang. Monyet, lukamu kurang lebih sudah pulih. Ayo kembali ke bumi. Saat Goku hendak mencari Gusukin untuk pamer, suara Feng Hao tiba-tiba terngiang di benaknya. Orang yang berkuasa memang berkuasa. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain kapan saja dan di mana saja, tetapi dia tidak dapat mengatur opsi, tolak menjawab. Mengenai hal ini, Goku sangat bermasalah. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Goku menggaruk rambut kuning di kepalanya dengan kesal. Untungnya dia tidak menghembuskan sedikitpun di menki, atau sekelompok sun wukong pasti akan keluar. Karena rambutnya rontok sangat parah. Apakah ini krisis paruh baya? Goku memikirkannya dengan hati-hati. Dia tidak bisa disebut krisis paruh baya. Dia telah hidup entah berapa tahun. Krisis usia tua tidak cukup untuk menggambarkan dirinya. Katakan pada gadis kin, kalau-kalau dia bilang aku pergi tanpa pamit lagi saat aku pergi. Bukankah aku baru saja pergi ke gunung belakang untuk memetik beberapa bunga? Beraninya dia bilang aku pergi tanpa pamit. Goku bergumam pelan. Dia membuka pintu dan berbalik. Dia berubah menjadi cahaya kemasan dan mendarat di tempat Gusukin berada. Gadis kin, matahari menyinari pantatmu. Goku berteriak sekeras-kerasnya. Selama periode waktu ini, dia menemukan bahwa ketika dia bersama Gusukin, dia seolah-olah kembali ke masa ketika dia berada di gunung Hua Guo. Dia bermain dengan kelinci kecil yang pernah menemaninya, dan setiap hari terasa riang. Gusukin seperti kelinci itu, konyol dan konyol. Mencicit. Gusukin mengusap matanya yang mengantuk dan menatap Goku dengan tidak senang. Apakah kamu masih ingin aku tidur? Apakah anda benar-benar berpikir bahwa para kultifator tidak perlu tidur? Aku tidak perlu tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, jiwaku akan mengembara ke seluruh dunia untuk menemukan iblis-iblis kecil di dunia tanpa noda dan berbicara tentang kehidupan. Goku tertawa. Tentu saja, dia sedang menggoda Gusukin. Dia bukanlah Goku dalam dongeng di bumi. Dia tidak berminat bermain petak umpet dengan setan-setan kecil itu. Selain itu, meskipun serial TV-nya agak mulus, dan latar belakang cerita sangat mirip dengan alam semesta, nama tempatnya agak berbeda dengan nama makhluk abadi. Gusukin segera bangun. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan menatap Goku dengan marah. Katakan padaku, setan mana yang ingin kamu temui? Oh gelombang jadi kamu punya kemampuan untuk meninggalkan tubuhmu. Aku mengatakannya beberapa kali saat aku mandi, aku merasa ada yang menatapku. Itu kamu. Huff. Beritahu aku apa yang harus kulakukan. Goku tiba-tiba membeku di tempat. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya orang yang malang seperti itu? Bagaimanapun, dia adalah Raja Perang Suci di alam semesta. Wajahnya sangat penting. Aku bercanda denganmu. Aku sudah pulih dari cederaku akhir-akhir ini, kata Goku cepat. Anehnya dia mengetahui bahwa Gusukin dilahirkan untuk menjadi musuh bebu yutannya. Saat pertama kali melihatnya di luar kota Kabupaten Changsha, dia merasakan hal itu. Huff. Kamu masih berani berdalih. Sekarang aku milikmu, apakah kamu akan meninggalkan dunia tanpa noda dan pergi ke bumi yang menyebalkan itu? Gusukin mendengus dingin, sepasang mata besarnya yang lucu dan indah menatap lurus ke arah Goku. Kamu, bagaimana kamu tahu? Goku tercengang. Siapa yang memberitahu Gusukin tentang hal ini? Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkannya? Katakan saja ya atau tidak. Gusukin menatap Goku dan hampir menarik telinganya. Ayyaya, Nakkin, apakah kamu lupa tentang identitas aku, matahari tua? Jika kamu bertingkah seperti ini, aku, matahari tua, akan menghajarmu. Goku sangat kesal. Ketika dia di bumi, dia pernah berbaur dalam dunia hiburan dan lingkaran supermodel. Setidaknya ada 30 hingga 40 selebriti internet dan supermodel di sekitarnya. Wanita mana yang tidak mendengarkannya? Meskipun dia tidak bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu, dia berpikir bahwa pesonannya jauh lebih besar daripada Wu Yansu. Tapi Gusukin ini, dia sedikit bingung. Dia tidak bermain sesuai aturan sama sekali, tapi dia masih bisa mengendalikannya. 3.367 Kak, kakak ipar. Goku tercengang sekali lagi. Dia tiba-tiba merasa otaknya tidak cukup untuk memproses semuanya. Kapan dia punya saudara ipar perempuan? Istri Raja Banteng Iblis, Putri Kipas Besi. Kakak ipar yang mana? Dia bukan Goku di televisi. Wanita bermata biru yang dibawakan Senior Feng mengatakan bahwa dia adalah istri Senior Feng dan saya harus menelpon saudara iparnya. Kemudian, dia memberitahu saya bahwa dia ingin meninggalkan dunia primordial bersama Senior Feng dan bertanya padaku apakah aku ingin pergi. Gusukin bertindak seolah dia tahu segalanya. Goku sepenuhnya yakin. Benar saja, wanita bermata biru di samping Feng Hao adalah pelaku utama, menyebabkan dia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Lalu, Goku tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya membelalak. Wanita itu memintamu menelpon saudara iparnya. Itu terlalu menakutkan. Goku sangat jelas tentang jumlah wanita selain Feng Hao. Ketika pertama kali datang ke bumi, dia melihat ada beberapa wanita selain Feng Hao di klan kuno Gunung Hua. Terlebih lagi, mereka semua sangat cantik. Xia Silan, Liu Xiaofei, Xiaolei, Zhang Yi. Sekarang, ada dewi lain dengan budidaya yang mengerikan. Yakin? Goku menatap Gusukin dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, kamu tidak bisa pergi. Mengapa tidak? Mata indah Gusukin membelalak. Dia menatap Goku dengan air mata berlinang. Mereka semua adalah kultifator. Kenapa dia tidak bisa pergi? Goku tidak tahan melihat mata Gusukin memerah di depannya. Dia menggaruk kepalanya karena kesal. Kita tidak berada di dunia yang sama. Aku tahu. Gusukin tersedak isak tangisnya. Tapi aku masih ingin pergi. Demi kamu, aku bisa menyerahkan dunia ini. Berdengung. Mendengar ini, Goku merasakan pikirannya berdengung seolah hendak meledak. Dia memandang Gusukin dengan bingung. Lalu, dia menegakkan dadanya dan berkata dengan tegas, Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Benar-benar. Gusukin tidak mempercayainya. Goku dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi, tapi sekarang dia berubah pikiran. Sungguh, tapi kamu harus mendapatkan persetujuan ayahmu. Lagi pula, adikmu. Sun Wukong berhenti sejenak pada saat ini. Bagaimanapun, ini adalah kejadian yang menyedihkan bagi keluarga Gusu. Tapi, tepatnya, Gusu Ziheng hanya ada dalam wujud lain. Terlebih lagi, dia sedang mengejar puncak dao pedangnya. Itu cukup bagus. Aku sudah memberitahu ayahku, dan dia setuju. Gusukin berkata dengan serius sambil menyeka air mata dari sudut matanya. Ayo pergi dan tanyakan pada Feng Hao. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara kembali ke bumi. Goku memegang tangan kecil Gusukin dan meniup peluit. Awan langsung mengembun dan membawanya serta Gusukin ke gunung belakang tempat Feng Hao berada. Pada saat ini, Feng Hao sedang berusaha meyakinkan Prometheus. Kamu sangat kuat. Jika kamu pergi, bumi tidak akan mampu menahan kekuatanmu, kata Feng Hao serius. Bukannya dia tidak ingin Prometheus pergi. Sebaliknya, Feng Hao merasa tidak masalah baginya untuk pergi. Yang terpenting, tidak ada orang yang bisa menolak pandangan Prometheus. Prometheus melihat ekspresi Feng Hao yang serius namun sedikit cemas. Dia menutup mulutnya dan terkekeh. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Baiklah, selama Gusukin tidak pergi, saya tidak akan pergi. Feng Hao merasa lega, penggoda ini akhirnya tidak perlu pergi dan mencelakai orang-orang biasa di bumi. Jika dia pergi, selebriti wanita dan selebriti internet itu mungkin akan menemukan lubang untuk bersembunyi. Namun, setelah mengetahui bahwa Prometheus tidak mau pergi, Feng Hao merasa sedikit tertekan. Dia tidak bisa menggambarkan perasaannya. Itu mungkin seperti tubuhnya dilubangi. Feng Hao Saat ini, Sun Wukong tiba di atas awan bersama Gusukin. Dari jauh, Sun Wukong melambaikan tangannya. Saat Prometheus melihat Gusukin, matanya langsung berubah menjadi bulan sabit. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Saat matanya bertemu dengan mata Gusukin, dia berkedip. Keduanya sebenarnya memiliki pemahaman diam-diam. Apakah kamu tidak akan pergi? Mengapa Anda membawa Gusukin ke sini? Feng Hao tercengang. Saat dia mengirim pesan telepati ke Goku barusan, dia tidak menyuruhnya untuk membawa serta Gusukin. Lalu, untuk membawa Gusukin pergi. Meski tidak sulit, akankah seseorang yang terbiasa hidup di zaman dahulu mampu beradaptasi dengan hidup di kota modern? Terlebih lagi, dengan pulihnya energi spiritual di bumi, Feng Hao tidak tahu seperti apa rasanya. Ha? Tentu saja aku akan membawa Gusukin ke bumi. Goku tersenyum dan menatap Feng Hao. Jangan berpura-pura. Bukankah gadis di sampingmu ikut bersama kami? Baguslah kalau mereka pergi, mereka akan ditemani. Apa yang aku pura-pura? Apa yang aku lakukan? Feng Hao tercengang. Apakah dia mengatakan sesuatu tentang melepaskan Prometheus? Baru saja, dia menasihati Prometheus untuk tidak disengaja. Cukup bagus untuk memainkan peran sebagai penjaga ketertiban di langit berbintang di dunia kuno. Begitu dia selesai berbicara, Prometheus berkata, saya tidak tahu siapa yang mengatakan bahwa jika Gusukin pergi, maka saya boleh pergi juga. Seorang pria harus menepati janjinya, saya tahu itu. Prometheus mengedipkan mata pada Feng Hao. Gusukin juga menutup mulutnya dan terkikik. Feng Hao langsung mengerti. Goku pun menyadari, kedua wanita ini bekerja sama untuk mengelabui mereka. Mari kita pergi. Itu benar. Prometheus dan Gusukin memandang Feng Hao dengan cemas. Mereka tahu betul bahwa itu baik-baik saja selama Feng Hao setuju. Adapun Goku, dia harus menjauh untuk saat ini. Feng Hao melirik Goku, lalu ke Gusukin dan Prometheus, dan berkata tanpa daya, kamu menang. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Feng Hao mengambil bola kecil yang tertidur itu dan melayang ke langit. Ayo pergi. Goku segera melangkah ke somer salut laut dan membawa Gusukin bersamanya, sementara Prometheus mengikuti di belakang Feng Hao. Dunia kuno dan bumi tidak berada pada bidang yang sama. Jika kita ingin kembali ke bumi, kita hanya bisa melalui jalur berbintang. Ketika Feng Hao mencari masalah dengan Dewa Asura, dia melihat bumi dan dunia kuno yang telah terpisah dari bumi di langit berbintang. Kabut menjadi penghalang. Sebelum kedua dunia terpisah, mereka bisa keluar dari kabut. Tapi sekarang dunia kuno dan bumi terpisah, ini menjadi jalur satu arah. Orang-orang di bumi bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Kecuali mereka melewati jalur berbintang kuno. Tiba-tiba, bola kecil yang tertidur membuka matanya dan berkata dengan suara rendah, Aku tahu kemana perginya Aura terobosan. Dia pergi ke bumi. Apakah itu riak yang kamu rasakan? Seperti fluktuasi seseorang yang naik. Feng Hao terkejut. Sebelumnya, ketika dia dan Prometheus kembali ke sekte pedang pengembalian asal, bola kecil menyebutkan ini. Feng Hao tidak menyelidikinya pada saat itu. Tapi sekarang, berpikir bahwa cara memasuki bumi dari langit berbintang kuno adalah melalui jalur berbintang kuno, Feng Hao merasa hal itu sangat mungkin. Para penggarap dunia kuno menerobos dan mematahkan belenggu dunia untuk naik. 3368. Semakin Feng Hao memikirkannya, semakin dia terkejut. Mungkinkah legenda kuno tentang bumi, nua, fuksi, dan yang lainnya semuanya muncul dari dunia tanpa noda? Dan dunia tanpa noda terhubung ke jantung dunia. Bukankah itu berarti, bahwa keberadaan dalam legenda huaksia dan klasik pegunungan dan lautan benar-benar ada di dunia tanpa noda? Dunia tanpa noda bukanlah masa lalu bumi. Itu, adalah dunia mandiri yang benar-benar ada. Benih dunia, jantung dunia, dua dunia. Dunia tanpa batas, dunia segudang. Feng Hao samar-samar sepertinya telah memahami sesuatu. Tentang alam di atas penguasa dunia. Di dunia tanpa noda, Feng Hao telah melihat mayat kun dan burung vermilion kilin. Ini semua adalah keberadaan legendaris. Dia yakin bahwa legenda bumi berasal dari dunia tanpa noda. Alasan mengapa hal ini dicatat mungkin karena tokoh besar yang menulis klasik pegunungan dan lautan secara tidak sengaja melihat dunia tanpa noda di dunia berkabut. Bola kecil tampak tenggelam dalam pikirannya sambil menganggup dan berkata, En. Jadi, seseorang telah naik ke bumi. Feng Hao tiba-tiba menyadari, jika para ahli dari grid desolate world naik ke bumi, mereka tidak akan mampu menerobos kehampaan dengan ki spiritual bumi. Mungkinkah bumi hanyalah sebuah stasiun transit? Misalnya, setelah pangu menciptakan dunia, Nuwa dan fuksi dari dunia tanpa noda meninggalkan dunia tanpa noda dan turun ke bumi yang awalnya tak bernyawa. Lalu, Nuwa menciptakan manusia. Serangkaian mitos dan legenda terjadi di sebidang tanah ini. Kemudian, mungkin karena ada kesempatan, mereka menerobos kehampaan dan pergi sekali lagi. Dunia abadi dan dunia ilahi juga dipilih sesuka hati. Feng Hao pernah bertarung dengan dewa iblis kuno Chiyou sebelumnya dan mengetahui bahwa Chiyou sudah menjadi orang dari dunia ilahi. Jadi, semuanya sepertinya bisa dilacak. Perjalanan ke dunia tanpa noda ini, Feng Hao merasa bahwa dia telah memperoleh banyak hal, bukan hanya peluang benih dunia dan buah iblis-iblis. Lebih dari itu, ini adalah eksplorasi kebenaran. Bola kecil mengangguk sedikit. Sebagai dewa binatang, dia memiliki ide yang hampir sama dengan Lin Yu, tapi dia jelas tidak tahu sebanyak Feng Hao. Lagi pula, ketika Feng Hao tidak melakukan apapun di bumi, dia akan menggunakan internet untuk mendapatkan sejarah bumi dari zaman kuno hingga saat ini. Termasuk segala macam legenda. Bola-bola kecil ini tidak mengerti sama sekali. Dia mabuk di, tanah lembut, sia silan dan yang lainnya, dan tidak tahan untuk pergi. Itu adalah sifat binatang. Goku dan Gusukin tentu saja tidak memahami percakapan antara Feng Hao dan Little Ball. Tapi Prometheus samar-samar mengetahui sesuatu. Sebagai salah satu protos pertama yang datang ke dunia tanpa noda, dia mengetahui hubungan antara dunia tanpa noda dan bumi. Tapi sebelum itu, lorong itu ditutup. Dengan pulihnya Heart of the Realm, kedua dunia mulai terhubung. Agahnya, para ahli dari Grid Desolate World akan mengikuti jalur langit berbintang kuno dan turun ke bumi. Khususnya, binatang buas dan roh dunia yang bermutasi di era kesunyian besar. Jika mereka datang ke bumi, itu akan menjadi bencana. Namun, Prometheus tidak memiliki kesan yang baik terhadap bumi. Dia hanya ingin tinggal di sisi Feng Hao, menikah dengannya, dan kemudian melanjutkan kehidupan orang tuanya. Adapun inti dunia, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu tampaknya tidak lagi menarik baginya. Feng Hao dan yang lainnya tiba di langit berbintang. Suasananya tenang. Ini adalah pertama kalinya Gusukin melihat langit berbintang, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Goku melindunginya di sisinya, dan batasan langit berbintang tidak berpengaruh padanya. Rajaku. Ketika Prometheus tiba di langit berbintang, para ahli Asura yang sedang memperbaiki kapal perang segera merasakan aura Prometheus. Kemudian, 4 hingga 500 protos berkerumun, menatap Prometheus dengan mata menyala-nyala. Adapun Feng Hao, mereka sangat takut padanya. Adapun Goku dan Gusukin, mereka memilih untuk melupakannya. Lagipula, ketika para ahli Asura turun ke alam bawah, mereka telah melihat Goku bertarung dengan klannya. Mereka tidak layak untuk dilihat di depan umum. Namun, Goku bukan lagi Goku di masa lalu. Dia telah menyatu dengan buah iblis-iblis, dan budidayanya telah mencapai tingkat tinggi. Dia selalu rendah hati, dan tidak mengungkapkan kekuatannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Prometheus mengerutkan kening. Tuhan Asura telah turun ke alam bawah untuk mencarimu. Tuhan merasakan aura terobosanmu, dan akan membawa orang tuamu ke alam bawah. Seorang ahli Asura berkata, wajahnya agak tidak wajar. Ekspresi Prometheus menjadi dingin. Dalam sekejap, ahli Asura itu memuntahkan darah dan berlutut, wajahnya pucat. Merasa. Melihat adegan ini, Goku dan Gu Sukin tercengang. Mereka tahu Prometheus kuat, tetapi mereka tidak pernah membayangkan dia sekuat ini. Namun tak lama kemudian, Gu Sukin terkejut, jadi kakak Ipar sangat kuat. Wow. Mulut Goku bergerak-gerak, dan dia ingin mencubit wajah Gu Sukin. Feng Hao tercengang. Ipar. Apa-apaan? Namun, mata para pembangkit tenaga listrik suku Dewa Asura terbuka lebar saat mereka menatap Feng Hao dan Prometheus dengan bingung. Apakah? Benarkah? Adik Ipar? Ipar perempuan. Mereka bisa merasakan kegelapan menyelimuti mereka. Jika penguasa Asura mengetahui hal ini, mereka semua akan pergi ke neraka untuk menemui leluhur suku Dewa Asura. Perasaan yang menakutkan. Wajah Prometheus memerah, dan dia memelototi Gu Sukin. Bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu di depan wajahnya? Tapi rasanya luar biasa. Prometheus melirik Feng Hao, menyadari bahwa Feng Hao tidak menunjukkan emosi khusus apapun, dia merasa sedikit bersemangat tanpa alasan. Sepertinya, Feng Hao juga tidak mampu menahan pesonanya. Huh, apa maksudmu dengan merasakan aura Raja ini menerobos? Apakah kamu yang memberitahu Raja Asura? Prometheus berkata dengan suara rendah. Para tokoh dikdaya klan Dewa Asura gemetar saat keringat membasahi pipi mereka. Mereka tahu Prometheus sedang marah. Itu ide Els. Memadamkan. Tatapan Prometheus tertuju pada anggota klan yang berlutut di angkasa. Yang terakhir gemetar seperti daun. Raja, aku melakukan ini hanya demi kebaikanmu sendiri, Asura Lord. Els masih ingin menjelaskan, tapi Prometheus langsung membunuhnya. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Tapi Feng Hao melihatnya dengan jelas. Kecepatan Prometheus menembus batas, mencapai beberapa kali kecepatan cahaya. Itu bahkan lebih aneh daripada transmisi instan. Wanita yang menakutkan, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Meskipun Prometheus tidak bisa menyakitinya, dan tidak bisa menyakitinya, dia tetap merasakan kulit kepalanya kesemutan. Semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia. Siapa yang mengatakan itu lagi? Memang masuk akal. Setelah Prometheus membunuh Els, anggota klan lainnya hampir membuat mereka kesal. Inilah kekuatan seorang pemimpin. Gusukin memperhatikan dari samping, menantikannya. Sungguh mendominasi. 3.369. Kalian semua, mundur. Mata biru Prometheus menatap para ahli Asura, yang terakhir gemetar dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat mereka mundur kembali ke kapal perang Asura. Ketika Prometheus menoleh untuk melihat Feng Hao, dia langsung memiliki pandangan yang sangat berbeda. Dia lugu seperti seorang gadis kecil. Apakah kamu tidak khawatir kalau Raja Asura akan turun? Feng Hao memandang Prometheus, dia telah mendengar suara para dewa Asura. Tampaknya, bahkan orang tuanya pun datang. Prometheus tersenyum, denganmu di sini, aku tidak khawatir. Mulut Feng Hao bergerak-gerak. Ayo pergi. Feng Hao tidak berniat berlama-lama di luar angkasa dan langsung terbang ke bumi. Faktanya, bagi Feng Hao, tidak masalah apakah Prometheus mengikuti atau tidak. Bagaimanapun, saat dia membutuhkannya, dia bisa menggunakan sumber dunia untuk menjalin hubungan dengannya. Tapi jika dia mengikutinya, itu tidak masalah. Jika Raja Asura turun dan berani menimbulkan masalah baginya, itu sama saja dengan membunuhnya. Jalur luar angkasa berbintang kuno adalah jalur yang menghubungkan grid desolate world dan delta bermuda di bumi. Itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun dengan kesadaran ilahi, seseorang dapat merasakan bahwa itu adalah sebuah lorong dengan banyak aura yang kuat. Ini semakin menegaskan pemikiran Feng Hao. Perjalanan melalui jalur luar angkasa berbintang kuno menuju bumi sangatlah cepat. Begitu Feng Hao, Goku, Gusukin, Prometheus, dan Little Ball melangkah ke jalur luar angkasa kuno berbintang, mereka segera merasakan kekuatan isap yang kuat. Suara mendesing. Feng Hao tidak menahan kekuatan isap ini dan bergegas menuju sumber kekuatan isap bersama orang lain. Pada saat yang sama, apa yang dapat mereka lihat dengan mata telanjang bukan lagi ruang berbintang yang luas, melainkan sebuah lorong yang berwarna-warni. Kemudian, warna-warna ini dengan cepat memudar dan cahaya putih menyelaukan tiba-tiba muncul di hadapannya. Di sini. Dalam cahaya putih, Feng Hao merasakan aura bumi. Sudut mulutnya melengkung. Suatu ketika, dia juga akan merasakan perasaan pulang ke rumah ketika dia kembali ke bumi. Mata Goku juga berbinar. Bumi adalah tempat yang baik untuk bersantai dan berlibur. Gu Sukin sedikit gugup. Dia tidak tahu apa-apa tentang bumi, tetapi karena Feng Hao dan Sun Wukong datang dari sini, itu pasti tempat yang penuh dengan orang-orang kuat. Dia akan menjadi sangat baik. Prometheus adalah yang paling tenang di antara semuanya. Sebagai Raja Asura dari Protos, dia telah mengunjungi banyak planet dan melihat semua jenis ras. Dia sudah lama menjadi mati rasa terhadap mereka. Oleh karena itu, ketika dia dan Feng Hao turun ke dunia tanpa noda, suasananya sangat damai. Baginya, bumi tidak berbeda dengan dunia tanpa noda. Pada saat yang sama, di bumi Kepulauan Bermuda, dipenuhi dengan kapal perang, serta kapal induk dari berbagai negara adidaya. Baru-baru ini, pemulihan energi spiritual dunia, dibarengi dengan penelitian terhadap makhluk luar angkasa, serta teknologi luar angkasa yang telah jatuh ke bumi. Kekuatan kapal induk dan jet tempur negara-negara besar telah meningkat pesat. Bahkan melawan para penggarap itu, mereka masih memiliki sifat mematikan yang kuat. Beberapa hari yang lalu, sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul di Delta Bermuda. Sebuah pusaran hitam berdiri di kehampaan seperti lubang hitam. Pada saat itu, seorang kultifator yang mengenakan pakaian kuno keluar dari sana. Dia sangat kuat dan bisa membalikan sungai dan lautan dengan lambayan tangannya. Dia menyebut dirinya Kaisar Kin, dan matanya memandang rendah dunia. Namun, di hadapan senjata teknologi terkini yang dikembangkan oleh kekuatan besar, orang yang menyebut dirinya Kaisar Kin langsung diledakkan ke dasar laut. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang, semua negara menyelamatkannya. Mereka ingin mempelajari tubuh kultifator yang telah melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Ini memberikan manfaat besar bagi semua negara, jadi semua orang berusaha sekuat tenaga. Di antara negara-negara tersebut, hanya Tiongkok yang paling berminat. Ini karena orang yang menyebut dirinya Kaisar Kin memiliki wajah waksia, rambut hitam, dan kulit kuning. Yang terpenting, pakaian yang dikenakannya sama persis dengan pakaian dinasti Kin kuno. Beberapa ahli menduga bahwa ini adalah prajurit ki dari dinasti Kin yang telah melakukan perjalanan melintasi waktu, seperti serial TV, The Search for Kin. Namun, dalam serial TV, orang modernlah yang melakukan perjalanan ke zaman kuno. Berita ini dengan cepat diberitakan oleh semua media arus utama-utama di Tiongkok. Suatu keberuntungan besar bisa melihat orang yang masih hidup dari dinasti Kin. Apakah lubang hitam itu adalah gerbang ruang dan waktu? Banyak orang yang menantikannya. Kemudian, ada juga postingan di web gelap yang mengatakan bahwa ini adalah Kaisar Kin yang masih hidup. Dia mengejar seni keabadian dan benar-benar melakukan perjalanan melintasi waktu. Mereka juga percaya bahwa tidak ada mayat Kaisar Kin di Peti Mati di Mausolem Kin karena orang yang sebenarnya telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Perdebatan di internet sedang berlangsung, menekan semua postingan tentang menjadi murid dinasti Kin. Ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah fenomena pembiasan ruang dan waktu, yang memproyeksikan gambaran zaman dahulu ke dunia modern. Mereka juga percaya bahwa apa yang ditabrak oleh kapal perang berbagai negara hanyalah ilusi. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk tidak menyelamatkannya. Topik hangat tentang Kaisar Kin di Delta Bermuda telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Namun, saat orang-orang mendiskusikan penggarap negara mana yang bisa menyelamatkan Kaisar Kin terlebih dahulu. Tiba-tiba, pusaran hitam muncul di langit, tepat di atas Delta Bermuda. Gelombang energi yang dahsyat itu tidak mungkin palsu. Dengan pulihnya rohki, semakin banyak orang yang terbangun sebagai mutan. Semakin banyak platform streaming langsung yang tertahan. Beberapa streamer kuat menandatangani kontrak dengan platform dan pergi ke berbagai tempat misterius untuk menjelajahi misteri. Ada juga streamer resmi, seperti organisasi mutan, yang menyiarkan fenomena yang terjadi di Delta Bermuda ke seluruh dunia. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke lubang hitam besar di siaran langsung. Saat itu gelap dan sunyi, membuat orang merinding. Lalu, mereka melihat kilatan cahaya putih di pusaran, dan beberapa sosok keluar dari lubang hitam. Di sini, Goku melihat langit biru dan laut. Saat dia hendak memperkenalkan mereka pada Gusukin, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Lautan luas dipenuhi kapal perang dan kelompok tempur kapal induk, serta pembudidaya mutan dari berbagai negara. Segala jenis peralatan telah terkunci pada mereka. Termasuk hulu ledak nuklir. Ketika Feng Hao melihat ini, dia bahkan tidak berpikir dan langsung berdiri di depan Goku dan yang lainnya, matanya menyipit. Mereka, orang-orang yang menonton siaran langsung melalui pita resmi paramutan segera melihat wajah Feng Hao dan yang lainnya. Mereka tidak mengenalinya, tapi sepertinya mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tapi segera, perhatian mereka tertuju pada Prometheus bermata biru di belakang Feng Hao. Dia jauh lebih tampan daripada para selebriti internet dan ratu film, itu menyesakkan. Internet sedang gempar. Pria bermata biru telah muncul. Itu, itu adalah penguasa dojo gunung Saljunaga Giok, Feng Hao. Para petinggi Huaxia juga melihat pemandangan ini melalui satelit militer, dan rambut mereka berdiri tegak. Feng Hao, bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Kai Sarkin. 3370. Hubungi kombatan kami dan segera buka kuncinya. Mundur sejauh yang Anda bisa. Setelah menerima perintah dari petinggi, Panglima tertinggi pihak Huaxia mengetahui bahwa pemuda di depan pusaran itu adalah Feng Hao. Hampir tanpa ragu-ragu, armada itu mundur. Ketika negara-negara lain melihat pemandangan ini, mereka langsung tercengang. Kabur di menit terakhir. Apa yang seharusnya terjadi? Segera hubungi petinggi Huaxia. Apa maksudnya ini? Menteri Pertahanan Negara M menjadi marah. Kemudian, dia segera menerima balasan dari pemerintah Huaxia. Kami bersatu melawan kekuatan asing, tapi dia adalah Huaxia. Bas! Oleh karena itu, armada kapal perang langsung berbalik arah dan mengunci kapal perang negara lain di Laut Bermuda. Adegan ini mengejutkan orang-orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsungnya. Strategi Huaxia tiba-tiba berubah. Mereka justru mengincar kapal perang negara lain. Apa yang sedang terjadi? Apakah mataku mempermainkanku? Mengapa armada kapal induk kita menyasar negara M? Sungguh mendominasi. Saya ingin mendonasikan gaji setahun. Aku ingin menyumbangkan hidupku. Banyak orang yang tidak berpikir secara komprehensif. Mereka hanya merasa bahwa senjata negara mereka ditujukan kepada kekuatan barat adalah semacam kemenangan. Namun nyatanya, mereka juga sangat tidak berdaya. Karena itu adalah Feng Hao. Jika mereka tidak mengambil sikap sekarang, murka dewa angin mungkin akan menghancurkan mereka nanti. Menunjukkan niat baik adalah hal terpenting saat ini. Siapa yang peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lagi pula, jika negara lain kemudian membalas, Feng Hao pasti akan mengambil tindakan ketika dia melihat siapa yang berdiri dalam masalah ini. Jadi, tidaklah rugi untuk memaksakan gelombang ini. Reaksi mereka sangat cepat. Melihat adegan ini, Feng Hao juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia segera mengambil langkah maju. Tiba-tiba air laut di kawasan laut bermuda tiba-tiba menggulung puluhan puting beliung. Mereka langsung menyapu ke arah kapal perang yang ditujukan padanya, Goku, dan yang lainnya. Kekuatan alam yang dahsyat menyebabkan rombongan kapal perang yang kekuatan teknologinya melejit itu terombang ambing tertiup angin dan hujan. Jangan tembak. Pada saat yang sama, negara-negara lain juga menerima informasi dari suatu tempat dan mengetahui siapa pemuda dalam kehampaan yang hampir menyebabkan gunung dan bumi retak dalam satu langkah. Pangeran Tampan Huaxialah yang membunuh iblis besar dari alam luar, Feng Hao. Aktor terbaik yang memenangkan box office tertinggi di dunia hanya dengan satu film. Jangan tembak. Mundur. Semuanya, mundur. Para komandan negara lain sangat ketakutan hingga mereka hampir kencing di celana, jadi mereka mengibarkan bendera putih di kapal perang dan menyerah. Kemudian, dengan panik, dia berbalik dan meninggalkan kepulauan Delta Bermuda. Belum lagi mengambil jenazah Kaisar Qin yang memproklamirkan diri, jika dia berani tinggal di sini, itu berarti dia memiliki hubungan dekat dengan Feng Hao. Akibatnya, kapal perang Tiongkok tidak berangkat. Sebaliknya, mereka dengan santai menyelamatkan diri di kawasan Bermuda. Tanpa negara-negara lain membaginya, jika mereka berhasil menangkapnya, mereka akan mendapat untung besar. Haha, ini sangat menarik. Menundukkan musuh tanpa perlawanan. Aku, Sun Tua, mengira mereka akan memanggil pendukung mereka, seperti Superman, Thor, Iron Man. Goku merasa geli. Feng Hao hanya mengungkapkan puncak gunung es, dan mereka semua mengibarkan bendera untuk menyerah. Ayo pergi. Alih-alih menghubungi personel militer Huaxia yang mengibarkan bendera Merah Bintang 5, Feng Hao langsung pergi ke Istana Naga Laut Timur bersama Goku dan yang lainnya. Saat ini, bola kecil dan Goku sama-sama memiliki buah iblis-iblis, tetapi hitam kecil tidak mendapatkan harta apapun saat melindungi Xia Silan dan yang lainnya. Oleh karena itu, Feng Hao berencana memberikannya buah iblis terlebih dahulu. Kemana kita akan pergi? Gusukin memandang Goku dengan bingung. Dia sekarang dalam keadaan sok. Bongkahan besi yang melayang di udara tadi hanya bersifat subversif baginya. Hal-hal itu unik di benua prasejarah. Terutama fluktuasi energi yang terdapat pada bongkahan besi tersebut, bahkan dia pun terkejut. Tampaknya pedang itu lebih mengerikan daripada pedang spiritual di vaksinya. Tanpa alasan, dia sedikit takut, jadi dia tetap dekat dengan Goku. Jangan takut, kakak monyet ada di sini. Goku tahu apa yang ditakuti Gusukin, dan dia juga terkejut. Dalam waktu sesingkat itu, para pejabat di bumi telah memperoleh kekuasaan yang begitu besar. Para pembudidaya dan mutan di bumi jelas sekali lagi ditekan. Benar saja, apa yang disebut sekte dan organisasi tidak mampu bersaing dengan aparatur negara. Mereka dengan mudah meraih keunggulan di era kebangkitan ki-spiritual. Mainan itu cukup menarik. Manusia benar-benar spesies yang sangat cerdas. Beri mereka waktu, dan mereka mungkin bisa menciptakan sesuatu yang dapat menghancurkan kapal perang surah, atau bahkan, dewa ruang dan waktu. Prometheus juga terkejut. Dia bisa melihat kekuatan para prajurit itu secara sekilas. Mereka hampir merupakan orang-orang paling biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka telah menguasai teknologi seperti itu. Pada waktunya, mereka mungkin bisa membuat senjata yang lebih kuat lagi. Kebangkitan ki-spiritual, kedatangan dewa alam luar, ada terlalu banyak harta karun. Mustahil bagi negara-negara ini untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk lepas landas. Feng Hao tidak menganggap itu masalah besar. Jika mereka tetap tidak memperoleh apapun, manusia di bumi tidak akan memenuhi syarat untuk menduduki puncak rantai makanan. Feng Hao dan yang lainnya sangat cepat. Setelah sampai di Samudera Timur, mereka merasakan aura Raja Iblis hitam kecil dan banteng, dan langsung menuju ke dasar laut. Ras Iblis bawah laut setara dengan dunia prasejarah, mereka menyebut dirinya dunia bawah laut. Feng Hao langsung menerobos lapisan tipis itu dan memasuki wilayah Istana Naga Laut Timur. Siapa yang berani menerobos Istana Naga Lautan Timur? Para prajurit udang dan kepiting bergegas membawa senjata ilahi dan memandang Feng Hao dan yang lainnya dengan waspada. Istana Naga Lautan Timur. Haha, saya juga ingin merasakan drama Istana Naga Laut Timur. Sebelumnya, Goku sudah mengetahui keberadaan Raja Naga Laut Utara, Selatan, Barat, dan Utara dari siaran langsung Dewa Binatang Bola Kecil Dewa Binatang. Itu hanya lelucon. Namun, prajurit udang dan kepiting itu gemetar dan berkata, kamu, kamu adalah Sun Wukong. Saya tidak mengganti nama saya, saya Sun Wukong, Raja Suci Perang. Sun Wukong tertawa dan mengedipkan matanya. Oh tidak, Raja Naga berkata bahwa kita tidak boleh membiarkan Sun Wukong memasuki Samudera Timur. Dia berkata bahwa plot di TV pasti akan menjadi kenyataan. Benarkah Sun Wukong ada, tapi Raja Naga kita tidak bekerja untuk Kaisar Langit? Para prajurit udang dan kepiting mulai saling berbisik. Mereka tidak ingin Sun Wukong mengikuti perlombaan setan bawah laut, tetapi Sun Wukong di TV sangat kuat. Jika mereka menolak, apakah Sun Wukong akan menimbulkan masalah di Istana Naga Lautan Timur? Para prajurit udang dan kepiting sangat berkonflik. Sejak Istana Naga Lautan Timur memiliki TV, mereka telah belajar banyak hal, terutama alur cerita perjalanan ke barat tentang Lautan Timur. Mereka telah menontonnya berkali-kali. Tapi itu sangat membuat frustrasi setiap saat. Namun, Istana Naga Lautan Timur mempunyai penstabil laut yang kuat, yang membuat mereka sangat terpesona. Jadi mereka hanya bisa menonton TV dan berfantasi. Beri jalan, kita adalah teman dari empat Raja Iblis Laut. Terima kasih telah menonton!